Intro Assalamualaikum anak-anak Jumpa lagi dengan Bu Evi Nah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat dan apian Anak-anak apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian sudah harus mandi dan makan makanan yang bergigit Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, anak-anak sudah siap? Mari kita belajar sekarang Berdoa selesai Selamat datang di channelnya Bu Evi Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Tema 2 Sub tema 1 Tentang manfaat tumbuhan Bagi kehidupan manusia Pada pembelajaran yang kedua Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang Yang pertama, bercerita tentang pesan moral pada dongeng secara lisan Yang kedua, menuliskan pengalaman berterima kasih Ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada video ini adalah sebagai berikut Yang pertama, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar Kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan Ketiga, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila Yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Dan yang keempat, siswa dapat menuliskan dua pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia Sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu Dayu menunjukkan sebuah majalah yang didalamnya ada cerita dongeng Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng Simaklah dongeng berikut ini Pengembara dan sebuah pohon Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya Betapa tidak bergunanya pohon besar ini Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali Pohon besar tersebut lalu berkata Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih Pohon itu berkata lagi Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu Setiap makhluk hidup, bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya Tumbuhan, bermanfaat untuk manusia Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia Coba kalian ceritakan bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ceritakan juga pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon Kalian baru saja membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon Dari bacaan tersebut Kita bisa tahu pentingnya arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan Kita juga perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia Marilah simak dialog berikut ini Tentang cara berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan manusia Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur Apa hubungannya? Berterima kasih dengan bersyukur ya Ada dong Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati Kebalikannya Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ia kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih pada manusia Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan Maka kita merawat tumbuhan dengan baik Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan Kita memberi makan atau minum hewan Kita tidak menyiksa hewan Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah Selalu menjaga kesehatan tubuh Berulahraga membuat tubuh kita sehat Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen Tanaman memberikan oksigen kepada lingkungan sekitar Setelah membaca dialog tadi Coba jawablah pertanyaan berikut ini Pertama, untuk apa kata terima kasih di ucapkan? Kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ketiga, tulislah dua pengalamanmu Berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat ya, anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih